Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sejawat semua di Indonesia. Terima kasih banyak atas keikutsertaan dalam kegiatan hari ini, webinar yang dilaksanakan oleh Persi. Pada kali ini kita akan mengambil satu judul yang berjudul Diagnostik Laboratorium COVID-19. Dan terima kasih kepada para pembicara Prof. Ida Parwati, Prof. Arihati, Dr. Yuli Kumalawati. Dan nanti juga Alhamdulillah kita mendapatkan pembahas atau yang nanti akan kita tanyakan mengenai berbagai kebijakan, yaitu Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, serta Dr. Windra Wawurungtu, Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan. Mungkin hari ini moderator adalah Dr. Chan Sian Hua, dan saya persilahkan waktunya, mengingat mungkin waktu kita sudah sangat terbatas. Mudah-mudahan acara hari ini yang bertepatan dengan hari ulang tahun Persi bisa mendapatkan hikmah atau mendapatkan manfaat positif buat semua kita di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Liat. Selamat siang para peserta webinar sekalian. Selamat siang para pembicara dan para guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi global, dan Indonesia adalah salah satu, masuk dalam salah satu negara yang terkena pandemi ini. Pada hari ini kita akan membahas, dan ada bersetara dengan kita, para akhlinya yang akan membagi mengenai bagaimana kita dapat di laboratorium ini sebagai salah satu elemen yang penting untuk mengatasi pandemi ini, bisa berperan secara baik dan akurat. Oleh karena itu, di sini kita ada para Prof. Dr. Ida Parwati, SPK Konsulen, Prof. Dr. Aryati, Spesialis Patologi Klinik Konsulen, Dr. Yuli Kumalawati, Spesialis Patologi Klinik Konsulen, dan juga ada juga pembahas untuk dalam acara ini yang melihat dari sudut bukan dari laboratorium, tapi dari bidang lainnya, yaitu Prof. Dr. Dr. Manchur Arief, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, sebagai Direktur Medis Rumah Sakit Wahidin Sudirahusado, Dr. Widya Stuti, MKM, sebagai Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan juga Dr. Wiendra Wawaruntu, Direktur P2M Kementerian Kesehatan. Terima kasih.